9 Star Hegemon Body Arts Season 495, Orang Miskin Apa yang sedang kamu lakukan? Tunggu saja kalian berdua, cepat pergi. Sekelompok orang menyerbu selusin orang, dan pemimpinnya adalah pria jangkung dengan kapak ganda raksasa di punggungnya. Dia baru saja muncul dan mendesak dengan tidak sabar. Tetapi ketika dia melihat Longchen, dia hanya bisa membeku sejenak, lalu memandang pasangan itu dan bertanya, ini. Dia seharusnya seorang pemula yang baru saja datang ke sini untuk mengalami. Saya melihatnya menangis di sini sendirian, dan saya pikir dia sangat menyedihkan, Kapten, mengapa kita tidak membawanya, atau dia akan diretas di sini? Menjatuhkan, wanita itu berkata. Diretas adalah dialek di sini, yang berarti ditipu ke dalam tim, dalam tugas paling berbahaya, untuk bertindak sebagai kambing hitam, banyak tim tentara bayaran akan mencari-cari pemula yang tidak berpengalaman. Seorang pria menangis di sini. Betapa menyedihkan. Ketika dia mendengar kata-kata wanita itu, Longchen langsung membatu. Jika tersebar, dia tidak tahu apakah dia bisa bertahan di dunia ini. Sekilas, sepertinya generasi kedua orang kaya, tuan muda, matanya tinggi dan tangannya rendah, dan bagian tengahnya tidak berguna. Pria besar dengan kapak di punggungnya memandang Longchen dari atas ke bawah dan menggelengkan kepalanya. Kapten, wanita itu masih berusaha. Lupakan. Lupakan. Bawalah, nak, tapi mari kita bicarakan dulu. Kamu bisa mengikuti kami, tapi tidak ada hadiah. Kamu bisa belajar pengalaman bertahan hidup paling banyak. Selain itu, tim kami memiliki caranya sendiri untuk bekerja sama. Anda tidak perlu melakukan apa-apa, ikuti saja dengan jujur, dan jangan menembak sembarangan. Jika tidak, itu bisa membawa bencana yang fatal bagi kita. Jadi, jika Anda tidak jujur di jalan, demi keamanan tim, saya akan membunuh Anda terlebih dahulu. Ngomong-ngomong nanti, pria kuat yang dikenal sebagai kapten itu berwajah serius. Seperti yang dia katakan, mereka adalah tentara bayaran, dan mereka melakukan pekerjaan yang paling sulit dan berbahaya. Mereka tidak berbeda dengan mengjilat darah dengan pisau. Kerja tim seringkali merupakan cara terkuat untuk menyelamatkan nyawa. Tidak apa-apa membawa seseorang, tetapi jika orang ini menyeret kerja tim, itu dapat menyebabkan kehancuran grup yang paling berbahaya dan tabu. Jadi, dia ingin membawa yang jelek ke depan. Jika Long Chen dengan jahat membuat masalah, untuk melindungi tim, dia akan membunuh Long Chen sesegera mungkin. Kamu bisa yakin? Adik laki-laki ini sangat jujur, dia tidak akan menimbulkan masalah bagi kita, aku bisa bertanggung jawab untuk mengawasinya. Wanita itu sepertinya takut menakut-nakuti Long Chen, dan buru-buru berkata. Pada saat ini, Long Chen masih dalam keadaan membatu, dengan mulut terbuka, memikirkan kalimat, menangis sendirian, sangat menyedihkan, semua orang mengira dia takut dengan kata-kata kapten. Tampaknya sangat puas dengan penampilan Long Chen yang menakjubkan. Kapten mengangguk, lalu memimpin kerumunan ke toko anggur Bobrok. Tampaknya toko anggur itu milik mereka sendiri. Setelah menemukan kamar pribadi terpencil dan duduk, kapten melihat Long Chen berkata, Perkenalkan diri saya, nama saya Fang Liu De, kapten tim tentara bayaran ini, Anda bisa memanggil saya Broter Liu. Karena kami berjanji kepada Anda untuk bergabung dengan tim, kami akan memperlakukan Anda sebagai rekan satu tim, dan tugas yang kami terima juga akan dibagikan kepada Anda. Tetapi satu hal, Anda harus ingat bahwa tugas tentara bayaran adalah rahasia besar dan tidak dapat diungkapkan kepada orang lain. Bahkan jika tugas selesai, itu tidak dapat diungkapkan. Petik 2. Long Chen mengangguk dan mengungkapkan pemahamannya. Awalnya, ini adalah kesalahpahaman. Long Chen ingin pergi secara langsung, tetapi pasangan itu sepertinya mengenalinya sebagai, menangis sendirian, menyedihkan, dan bersikeras untuk membawanya. Dia tidak tahu bagaimana menolak untuk sementara waktu. Sekarang dia mendengar pencarian tentara bayaran, Long Chen tiba-tiba menjadi penasaran. Dia juga pernah berhubungan dengan tentara bayaran sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bagaimana tentara bayaran ini menerima misi dan bagaimana menyelesaikan misi. Adik kecil, siapa namamu? Wanita itu bertanya pada Long Chen, yang hanya mengangguk dan tidak berbicara. Debu naga. Long Chen tidak menyembunyikannya, dan langsung melaporkan nama aslinya. Nama belakangmu panjang. Orang-orang di sekitar terkejut. Kamu bukan anggota keluarga naga, kan? Seseorang berkata dengan heran, semua orang dengan nama keluarga Long di Tianhuang semuanya adalah cabang dari keluarga naga. Bagaimana mungkin, jika dia adalah anggota dari keluarga panjang, mengapa dia muncul di kota tentara bayaran? Wanita itu tersenyum dan berkata, Namaku Yu Ying, sepertinya kamu lebih muda dariku, kamu bisa memanggilku Sister Ying, ini suamiku Wu Song, kamu bisa memanggilnya Brother Song. Yu Ying ingin melanjutkan perkenalan, tetapi diselah oleh Fang Lu De, dia berkata, ada waktu untuk memperkenalkan, mari kita bicarakan misi ini dulu. Setelah Fang Lu De selesai berbicara, dia mengeluarkan selembar perkamen, dengan peta tergambar di atasnya, dan buku bergambar obat langka. Ketika dia melihat buku bergambar obat yang berharga, Long Chen sedikit terkejut. Aok Sue Korena. Ketika Long Chen menyebutkan namanya, Fang Lu De terkejut, kamu benar-benar tahu obat yang berharga ini. Long Chen menganggup dan berkata, aku tahu sedikit. Tentu saja Long Chen tahu bahwa kerisan wangi emas Aok Sue ini juga merupakan obat yang berharga untuk memurnikan Nio Kong Dan, dan dia telah mencarinya sejak lama, tetapi tidak ada berita. Saya tidak menyangka akan melihatnya begitu saya datang ke Tian Huang. Sepertinya Qian Kun Ding sama sekali tidak membohonginya. Di Tian Huang, dia mungkin benar-benar dapat mengumpulkan semua obat berharga dari Kini Hong Dan. Meskipun saya sedikit terkejut bahwa Long Chen mengenali Aok Sue Korena Gelombang, Fang Lu De tidak terlalu peduli. Lagi pula, dia adalah murid dari keluarga yang lebih baik dan mengetahui beberapa obat langka, jadi tidak ada yang perlu diributkan. Fang Lu De berkata, misi kami kali ini adalah Golden Cell Aok Sue ini, lokasinya telah ditentukan, tetapi dijaga oleh monster tingkat bijak surgawi, kami perlu menerapkan rencana ke-9, Anda punya pertanyaan. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Tidak ada keberatan. Melihat semua orang membuat pernyataan, Long Chen ingin mengikuti tetapi dihentikan oleh Yu Ying sambil tersenyum. Dia bahkan tidak tahu apa rencana ke-9 itu. Pernyataan ini sama sekali tidak masuk akal, apalagi dia tidak ada di tim. Manusia tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Karena tidak ada keberatan, ayo pergi. Fang Lu De langsung berdiri, dipimpin olehnya, semua orang mengeluarkan koper, mengeluarkan barang-barang di dalam koper, dan menghitungnya satu per satu. Long Chen melihat kata, sembilan, tertulis di koper mereka, dan segera mengerti bahwa setiap rencana mereka adalah upaya tim, dan masing-masing dari mereka perlu menyiapkan barang-barang mereka sendiri. Wajah mereka serius dan teliti. Bagaimanapun, ini semua tentang hidup mereka, dan mereka tidak boleh ceroboh sedikitpun. Long Chen menemukan bahwa di antara kelompok orang ini, ada serangan jarak jauh, pertempuran jarak dekat, dua pembangkit tenaga tipe kayu, pembangkit tenaga tipe air, dan penyihir susunan. Serang, mundur, dan bertahan. Namun, hanya berdasarkan apa yang mereka persiapkan kali ini, tampaknya mereka tidak akan bertarung, karena Long Chen melihat pil itu, meskipun dia tidak memegangnya di tangannya, tetapi Long Chen dapat melihat sekilas bahwa itu adalah pencahar, apalagi masih jenis yang ampuh. Setelah dimakan, ia akan langsung terbang ke bawah. Segera semua orang selesai berpakaian, dan segera keluar dari toko anggur. Akibatnya, tepat setelah meninggalkan toko anggur, senjata tajam diarahkan ke mereka. Bab 4942, mata manusia melihat anjing itu rendah. Long Chen mengikuti kerumunan dan dikelilingi oleh sekelompok orang begitu dia keluar. Long Chen melirik orang-orang di seberang. Total ada lebih dari 40 orang. Jumlah orang tampaknya cukup besar, tetapi kekuatan mereka rata-rata. Jika mereka benar-benar bertarung, kelompok orang ini tidak akan menjadi lawan sama sekali. Fang Liu De sangat marah, baru saja akan kejang, orang di arah berlawanan langsung tersenyum dan berkata, Oh, bukankah ini saudara Liu? Saya benar-benar minta maaf, saya telah memasukkan orang yang salah, jadi saya tidak terburu-buru dan menyimpan senjata saya. Dengan perintah orang tersebut, sekelompok orang segera menyingkirkan senjata mereka, dan Long Chen segera mengerti bahwa mereka sama sekali tidak mengakui orang yang salah, atau datang dengan sengaja mencari masalah. Maret, apa maksudmu? kata Fang Liu De dengan marah. Aku sudah mengatakannya, kamu telah mengakui orang yang salah. Kaka ke-6, kamu pasti sibuk. Pria itu tersenyum dan memberi isyarat mengundang. Jika kamu memiliki kemampuan untuk mengambil sesuatu, tetapi kamu tidak memiliki kemampuan untuk maju, cepat atau lambat kamu akan dipukul sampai mati. Pria kuat dengan busur panjang di belakang Fang Liu De mencibir. He he, yang disebut 30 tahun He Dong, 30 tahun He Xi, bahkan jika aku seorang penjahat, bersedia menjadi anjing untuk orang lain, bagaimana kamu bisa menanggungku? Pria itu tersenyum, sama sekali tidak marah. Aku tidak tahu, kamu benar-benar memiliki potensi untuk menjadi seekor anjing. Seorang wanita di samping Long Chen berkata, hanya ada dua wanita di seluruh tim, satu adalah Yu Ying, dan yang lainnya adalah dia. Aku tidak bisa melihatnya, itu karena kamu melihat anjing itu rendah. Long Chen tidak bisa membantu, tetapi berkata begitu suara wanita itu jatuh. Sebagai hasil dari antarmuka Long Chen, semua orang di tim tertawa, dan kata-kata Long Chen terlalu sempurna. Apa yang kamu? Pria itu sangat marah ketika dia melihat bahwa Long Chen adalah wajah yang mentah. Aku ingin mengatakan bahwa aku adalah ayahmu, tetapi karena kamu terlihat seperti ini, lupakan saja. Aku tidak bisa membiarkanmu memanfaatkanku. Long Chen menggelengkan kepalanya. Long Chen selalu berbicara tanpa ekspresi, tanpa amarah, tapi apa yang dia katakan menjengkelkan sekaligus lucu. Awalnya, Fang Liu De dan yang lainnya terprovokasi, dan mereka sangat marah sehingga mereka tidak bisa menertawakan dua kata Long Chen, dan sebagian besar kemarahan mereka menghilang. Pria itu sangat marah, kamu. Pergilah. Wajah Fang Liu De tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, jangan memberimu tiga titik wajah dan ingin membuka bengkel pewarnaan. Jika saya benar-benar membunuh Anda, orang mungkin tidak membela Anda. Jika kau ingin mati, cicit saja. Orang ini dulu mengadakan beberapa festival bersama mereka, dan kemudian dia bergabung dengan kelompok tentara bayaran yang kuat dan mulai melakukan banyak hal terus-menerus, mencoba memprovokasi perang antara dua kelompok tentara bayaran dan membalaskan dendamnya melalui tangan orang lain. Namun, jelas bahwa dia tidak cukup, meskipun ia memiliki tim tentara bayaran sendiri, tetapi tim tersebut baru saja dibentuk. Meskipun jumlahnya besar, ia berpengetahuan luas tetapi tidak halus, rumit dan tidak murni, dan kekuatannya terlalu jauh di belakang Fang Liu De dan yang lainnya. Jadi saya tidak berani melawan sembarangan, saya hanya berani membuat mereka jijik dan jijik pada saat-saat biasa. Sekarang pihak lain marah, dia benar-benar tidak berani terus memprovokasi dia. Dia hanya bisa minggir dan melihat mereka pergi. Long Chen tidak melihat orang-orang ini dari awal hingga akhir, dan mereka semakin mengertakkan gigi. Adik laki-laki, basis kultifasimu tidak tinggi, tetapi kamu sangat pandai dalam basa-basi. Dalam dua kata, Anda hampir membunuh orang itu sampai mati. Ini sangat menyenangkan. Pria dengan busur panjang mau tidak mau mendekati naga itu. Debu, dengan tampilan kekaguman. Biasanya, mereka sangat populer hingga setengah mati. Hari ini, dua kata Long Chen membuat wajah pria itu menjadi hitam. Mereka melihatnya, belum lagi betapa kerennya itu. Meskipun ada delapan belas dari mereka di sini, kebanyakan dari mereka tidak pandai berkata-kata. Yu Ying adalah yang paling banyak bicara di antara mereka, tetapi dibandingkan dengan ahli pertengkaran seperti Long Chen, tidak ada bandingannya sama sekali. Adapun Brotersong yang sederhana dan tampak jujur, dia tidak tahu bagaimana mengungkapkan kekagumannya. Setelah berpikir lama, dia memberi Long Chen gerakan jempol. Luar biasa. Semua orang tidak bisa menahan nafas, Long Chen tidak menyangka dia bisa dipuji hanya karena mengucapkan dua kata, dan dia tercengang. Apa yang tidak dia ketahui adalah betapa menyakitkan dan menyedihkan pertengkaran bagi orang-orang bodoh yang lebih suka menari pisau dan senjata satu sama lain daripada bertengkar dengan orang karena mereka tidak bisa bertarung sama sekali. Hakiki. Kalian semua sopan, basis kultivasi saya rendah. Selama bertahun-tahun, saya terutama hidup dengan mulut ini. Long Chen dengan enggan mulai berbicara omong kosong lagi. Sebenarnya di tim ini, yang tingkat kultivasinya paling rendah adalah surga tingkat 5, dan tingkat kultivasi tertinggi, Fang Liu De, hanya surga tingkat 7. Padahal, kekuatan mereka relatif rata-rata. Di sisi lain, Long Chen hanya memiliki basis kultivasi dari surga ketiga, dan memang yang paling bawah di sini. Ketika Long Chen mengatakan ini, Fang Liu De melambaikan tangannya dan berkata, Itu bukan masalah. Jika Anda mau, beri kami beberapa misi lagi untuk melihat kekuatan dan kahlian Anda, dan lihat apakah Anda dapat membentuk tim bersama. Fang Liu De pada awalnya tidak terlalu menyukai Long Chen, karena di matanya, Long Chen adalah wajah putih kecil dengan kulit tipis dan daging empuk. Sekilas, dia bukanlah anak laki-laki yang bisa menanggung kesulitan, dan menggendongnya hanyalah sebuah beban. Tapi saya tidak tahan diretas oleh pemula seperti itu, dan misi ini tidak terlalu sulit bagi mereka gelombang kecuali butuh sedikit waktu, tidak banyak bahaya, jadi, hanya membawa Long Chen. Di sisi lain, itu juga tergantung pada wajah Yu Ying. Yu Ying dan istrinya sangat baik. Jika mereka tidak membawa Long Chen, Yu Ying dan istrinya mungkin punya ide. Sebagai seorang kapten, dia perlu menjaga emosi semua orang. Ini adalah hal terpenting sebagai kapten. Hal-hal dasar. Namun, sekarang dia mengatakan ini, itu berarti keterampilan sihir Long Chen membuatnya sedikit terharu, karena untuk tim yang relatif membosankan, diperlukan raja mulut yang kuat. Siapakah Long Chen? Sekilas, dia bisa melihat pikiran Fang Liu De. Untuk sementara, dia agak bingung. Dia hanya bercanda. Semua orang ini menganggapnya serius. Mungkinkah dekan Akademi Lingqiao yang bermartabat perlu mengandalkan mulutnya untuk bertahan hidup? Tim berangkat, dan jalannya tidak terlalu dekat. Ketika mereka meninggalkan kota tentara bayaran, Fang Liu De memanggil seekor burung monster, yang merupakan tunggangannya. Semua orang mengendarai burung monster itu dan langsung terbang keluar. Setengah jam kemudian, Long Chen melihat kekejauhan, dan dia melihat sebuah kota besar, yang ratusan kali lebih besar dari kota tentara bayaran. Itu salah satu dari delapan belas kota terluar di domen Desolate Surgawi. Itu perkasa dan megah. Anda tidak akan tahu apakah agungan sejati sampai Anda melihat bagian dalam kota. Hei, Tapi, saat Anda melihat kota Wanlong, tempat keluarga panjang berada, Anda tidak akan memandang rendah kota-kota ini. Seorang pria kuat berkata kepada Long Chen. Long Chen menemukan bahwa rute perjalanan mereka melewati kota, dan mau tidak mau bertanya, mengapa kita tidak mulai dari kota ini? Ada yang gratis? Siapa yang membayarnya? Apakah Anda memanfaatkan mereka? Pria kuat itu tidak bisa membantu tetapi menatap kosong pada Long Chen. Ledakan. Saat semua orang sedang berbicara, tiba-tiba sebuah kereta yang dicat dengan pola naga datang mengaum dan menabrak mereka langsung, menyebabkan semua orang berseru. Bab 4943, Kembalilah ke Laut Ajaib. Wajah Fang Liude sangat berubah, dan dia buru-buru mendesak burung iblis itu untuk melarikan diri. Panggilan. Kereta itu melesat melewati mereka begitu saja. Jika Anda menghindar perlahan, Anda akan ditabrak oleh kereta. Semua orang terkejut dan marah, tetapi mereka tidak berdaya. Long Chen tidak merasakannya sama sekali. Jika benar-benar mengenai, Long Chen akan meledakannya dengan satu pukulan. Murid dari keluarga panjang, itu benar-benar menjijikan. Meskipun dia melihat kita, dia tetap ingin menabrak kita dan sengaja membuat kita terlihat jelek. Wajah Yuying penuh amarah. Tidak mungkin, reinkarnasi adalah pekerjaan teknis, hanya saja kami tidak memiliki keluarga yang baik dengan teknologi kami. Semua orang menegur murid-murid keluarga panjang karena sombong dan mendominasi, dan semua orang membenci mereka bukan karena mereka sombong, tetapi karena mengapa mereka bukan murid keluarga panjang. Fang Liude menghela nafas. Kesombongan bukanlah kebencian. Hal yang dibenci adalah orang sombong bukanlah diri mereka sendiri. Ini adalah ide dibenak kebanyakan orang. Jika ada kesempatan, semua orang pasti ingin menjadi sombong seperti mereka. Jangan marah, pasti ada yang dibenci orang miskin, sebaliknya orang yang dibenci pasti kasihan. Long Chen berkata sambil tersenyum. Bagaimana kamu mengatakan ini? Pria kuat dengan busur panjang berjalan mendekati Long Chen, menggaruk kepalanya, dan tampak bingung. Long Chen benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Long Chen ingin mengatakan bahwa orang seperti ini terlihat gila, tetapi sebenarnya dia diintimidasi. Karena diintimidasi oleh orang yang lebih kuat, depresi di hati saya tidak ada tempat untuk melampiaskannya, tetapi hanya kepada yang lemah. Tetapi jika Long Chen menjelaskannya seperti ini, itu akan sangat menyusahkan, karena tentara bayaran ini tampaknya berada di urutan paling bawah dari rantai makanan, dan mereka harus menanggung semuanya. Tetapi pada akhirnya, saya masih harus menjelaskan, jika tidak semua orang akan berpikir dia menganggap semua orang bodoh, Long Chen tersenyum. Maksudku, yang kuat lebih kuat, yang jahat memiliki kejahatannya sendiri, dia kejam, dan akan selalu ada seseorang yang lebih kejam darinya. Ini masalah waktu sebelum Anda berhasil. Jika Anda menabrak kayu keras dengan nasib buruk, Anda harus bereinkarnasi. Saya tidak percaya mereka memiliki keberuntungan yang begitu baik setiap kali mereka bereinkarnasi. Petik 2. Penjelasan Long Chen membuat semua orang tertawa. Mereka melakukan tugas atau berlatih, dan mereka tidak banyak berkomunikasi dengan orang lain. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu seseorang seperti Long Chen yang pandai berbicara dan humoris. Buat mereka dalam suasana hati yang baik. Untungnya, mereka pergi ke arah yang berbeda dari kita, kalau tidak kita harus menyerah pada misi ini. Singkatnya, kami beruntung kali ini. Fang Lude tersenyum. Long Chen, bisakah aku menanyakan beberapa kata padamu? Jika itu merepotkan Anda, tentu saja Anda bisa menolak untuk menjawab. Tidak masalah. Long Chen melihat Brotersong memegang tangan Yu Ying, mengencangkan tangannya, dan langsung tersenyum. Brotersong ini menarik, jelas dia tahu apa yang akan ditanyakan Yu Ying, dan ingin menghentikannya, tetapi tidak bisa. Tidak masalah, tanyakan saja. Long Chen tersenyum. Apakah kamu seorang murid dari keluarga bangsawan? Yu Ying menatap Long Chen dan bertanya. Orang lain juga mendengarkan dengan seksama. Mereka ingin tahu bahwa seseorang dengan kulit tipis dan daging empuk seperti Long Chen pasti memiliki asal yang tidak biasa, tetapi tidak nyaman untuk bertanya. Saat ini, Yu Ying mau tidak mau bertanya, mereka juga membangkitkan rasa ingin tahu. Tidak apa-apa, bagaimana kamu mengatakannya? Saya tidak pernah mendapat satu keuntungan pun dari apa yang disebut keluarga bangsawan saya. Long Chen berkata dengan jujur, keluarga Tianhuang Long harus dianggap sebagai keluarga aristokrat, dan telah diturunkan dari generasi ke generasi terlalu lama. Apakah kamu diusir oleh mereka? Atau apakah Anda melarikan diri sendiri? Atau, apakah Anda ingin membuktikan diri melalui cobaan? Yu Ying bertanya terus-menerus. Karena di mata mereka, orang dengan kondisi superior seperti Long Chen marah pada keluarga, atau diusir, atau tidak pernah diakui, dan ingin mencari tempat untuk membuktikan diri. Lagi pula, kalimat yang sering menggantung di mulut banyak senior dari keluarga berpangkat tinggi adalah, dengan kebajikan Anda, Anda tidak dapat bertahan bahkan tiga hari di luar. Kalimat ini sangat menyakitkan, dan akibatnya, banyak orang, hanya untuk membuktikan bahwa mereka bisa hidup selama tiga hari, lalu lari mengambil risiko. Akibatnya, kebanyakan orang bahkan tidak selamat pada hari pertama. Ketika Yu Ying dan istrinya melihat Long Chen untuk pertama kalinya, mereka percaya bahwa Long Chen adalah putra yang meninggalkan rumah karena marah. Hanya ketika mereka sampai di sini, mereka menyadari kekejaman dunia dan tidak berdaya dan ragu-ragu, sehingga mereka memiliki gagasan yang terbentuk sebelumnya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku hanya ledakan. Pada saat ini, kehampaan di depannya bergetar, suara keras mengguncang langit, dan sesosok bayangan muncul. Pada saat ini, seekor burung dewa besar terbang lewat. Meskipun masih jauh dari mereka, paksaan yang mengerikan melanda, dan monster di bawah kursi mereka ketakutan dan langsung berlari ke hutan di bawah, mencoba mencari tempat untuk bersembunyi. Fang Liu Dei mengendalikannya beberapa kali sebelum dia berhasil menenangkan burung monster itu, dan semua orang terkejut, dan sudah lama lupa menanyakan pertanyaan Long Chen. Tidak jauh dari tujuan, untuk menghindari paparan, ayo jalan-jalan ke sini. Kata Fang Liu Dei. Semua orang mengangguk, burung ilahi itu terlalu menakutkan sekarang. Untungnya, itu jauh. Jika mereka ditemukan dekat, mereka akan dikutuk. Di depannya, mereka tidak bisa melarikan diri gelombang Long Chen tidak akan mengambil hati sama sekali, tetapi untuk Fang Liu Dei dan yang lainnya, itu adalah hal yang mematikan, dan mereka tidak berani bertarung dengan burung suci surgawi. Semua orang terus bergerak maju, dan segera suara air pasang muncul di depan mereka. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, mereka sampai di sebuah gunung yang tinggi. Long Chen melihat laut yang gelap. Lautan sihir, Lautan iblis, Long Chen telah menghadapinya berkali-kali, tetapi setiap kali saya melihat warnanya yang seperti tinta, saya merasa gemetar, seolah-olah ada sepasang mata di bawahnya. Laut hitam, menatapnya dalam diam. Pada saat yang sama, Long Chen ingat bahwa ketika dia maju, darah tubuhnya diambil oleh lautan setan. Pada saat itu, Long Chen ingin mengambilnya kembali, tetapi dia dihentikan oleh naga yang kuat, dan dia sengaja membiarkan dia dan lautan iblis terkontaminasi oleh karma. Long Chen masih tidak tahu kenapa. Lautan setan di sini berbeda dengan lautan setan di tempat lain. Lautan iblis yang ditemui Long Chen pada dasarnya tenang, hampir tidak ada ombak, seperti genangan air yang tergenang, yang menakutkan untuk dilihat. Tapi lautan iblis di sini adalah serigala raksasa, membanting batu dengan panik, air laut hitam penuh dengan udara hitam, dan udara penuh dengan kejahatan. Begitu dia tiba di tepi pantai, Long Chen menemukan beberapa obat roh, tetapi Fang Lude dan yang lainnya menutup mata terhadap mereka. Tampaknya obat roh semacam ini tidak banyak berguna di sini, tetapi obat roh ini berada di luar surga kaisar. Yang lebih berharga sudah ada di ruang kacau Long Chen, jadi mereka tidak diambil. Namun, melihat mereka, Long Chen terkejut. Sepertinya ada obat berharga yang tak terhitung jumlahnya di sini. Kali ini adalah waktu yang tepat. Semua orang berhenti di sini untuk waktu yang singkat. Setelah melakukan beberapa perbaikan, mereka mendekati depresi. Saat semua orang mendekati depresi, raungan rendah mengguncang telinga semua orang. Bab 4944, Ular Laut Bertanduk 6 Tian Sheng Raungan rendah sangat dekat dengan semua orang, yang mengejutkan semua orang. Menurut berita Fang Lude, tidak ada monster lain di dekatnya. Apakah informasinya salah? Itu bisa membunuh. Xiao Qi, beri semua orang jimat tersembunyi. Lihatlah, Long Chen, jangan gugup, ikuti Song Ger dan istrinya. Fang Lude memberi perintah, dan tidak lupa menjaga Long Chen. Long Chen ingin tertawa sedikit, mengapa dia begitu gugup, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan semua orang, mereka bisa sangat mempercayainya, yang sangat jarang terjadi di antara mereka yang berjuang di bawah. Karena mereka hidup di bawah, hidup mereka sangat keras dan berbahaya. Mereka tidak hanya menghadapi penindasan yang kuat, tetapi juga persaingan dari yang kuat di level yang sama. Bagaimanapun, ini terkait dengan kelangsungan hidup. Pada level ini, kebaikan adalah hal yang paling tidak berharga. Tetapi orang-orang ini, yang dapat mempercayainya untuk merawatnya dengan begitu cepat, menunjukkan bahwa orang-orang ini semua adalah orang yang baik hati, dan mereka akan selalu menarik satu sama lain dan akhirnya bersatu. Ini yang sering dikatakan orang. Point Group. Ketika semua orang menaruh jimat rahasia di tubuh mereka, Long Chen menemukan bahwa Master Rune dalam tim itu tidak buruk. Meskipun mereka jelas tidak sebanding dengan Xia Chen, teknik mereka sangat halus. Murah, pena dan tinta yang digunakan untuk menggambar jimat memiliki kualitas yang lebih rendah, yang mempengaruhi kualitas jimat. Semua orang mengapit Long Chen di tengah tim, di satu sisi untuk mencegahnya melakukan kesalahan yang tidak semestinya, dan di sisi lain untuk melindungi keselamatannya. Kerumunan bergerak maju dengan hati-hati, melewati gunung batu yang gundul, dan di bawah naungan warna batu, mereka diam-diam menjulurkan kepala. Ketika mereka melihat pemandangan di depan, ada ekstasi di mata semua orang. Ada ular laut besar bercokol di sana, dan di sampingnya, ada telur raksasa yang lebih besar dari sebuah rumah. Ular Laut Heksagonal Long Chen memandangi ular laut dan tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut karena dia melihat peninggalan kuno ini sekali lagi. Ketika Long Chen berada di dunia fana, dia telah berurusan dengannya, tetapi itu hanya makhluk tingkat rendah yang tersisa di dunia fana, dan darahnya tidak lagi murni. Tapi ular laut heksagonal ini memiliki segi enam emas gelap di atas kepalanya, dan sisik di tubuhnya berwarna hitam pekat dengan kilau logam. Di setiap skala, ada enam rune emas gelap. Ini adalah kraken tingkat sein surgawi yang kuat, dan setiap skalanya dapat digunakan sebagai perisai, sebanding dengan prajurit abadi, dan bahkan lebih baik daripada perisai di tangan dua prajurit dalam tim. Jika boros, kulit ular laut heksagonal ini dikupas untuk membuat pelindung kulit, dan prasasti tersebut ditempa menjadi pelindung kulit, kekuatan pertahanannya benar-benar luar biasa. Kulit dan tulang ular laut heksagonal dapat digunakan untuk menempa dua senjata ilahi yang lebih rendah. Adapun segi enam, daging, dan organ dalamnya, itu adalah harta yang hampir tak ternilai harganya. Pada saat itu, mata Fang Liu Dei dan yang lainnya memerah. Long Chen bahkan bisa mendengar jantung mereka berdebar kencang. Ya Tuhan, jika kita membunuhnya, kita tidak perlu mengambil misi setidaknya selama 30 tahun. Yu Ying menatap ular laut heksagonal, menutupi mulutnya, matanya penuh kegembiraan. Fang Liu Dei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan wajah serius, tenang, ini ular laut heksagonal. Kekuatan peninggalan kuno itu sangat dahsyat. Meskipun pemijahan akan membuatnya lemah, itu tetap bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Sebentar lagi, rencana noh, tiga akan dilaksanakan. Ah, hanya mencuri telurnya. Wajah Yu Ying kecewa, dan mata semua orang juga dipenuhi dengan kengganan. Lagi pula, itu adalah ular laut heksagonal. Meskipun telurnya juga sangat berharga, inkubasi buatan telur semacam itu membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan butuh beberapa tahun untuk menunggu. Tidak mampu membelinya. Selain itu, dibandingkan dengan mayat ular laut heksagonal, nilai telur ular ini tidak begitu menarik, sehingga semua orang pasti akan kecewa, tetapi Fang Liu Dei adalah kaptennya, dan mereka harus mendengarkan kapten di kapanpun. Long Chen mendengarkan keputusan Fang Liu Dei dan tidak bisa tidak memuji di dalam hatinya. Dia telah meremehkan pria berwajah kasar ini sebelumnya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa melindungi ketenangannya dan mempertimbangkan kepentingan dalam menghadapi godaan yang begitu besar. Lagi pula, Long Chen tidak bisa melakukan ini. Selama dia menyukai harta itu, dia harus mengambilnya, bahkan jika itu mempertaruhkan nyawanya. Meski semua orang kecewa, mereka semua tahu jika bisa menang dengan aman, Fang Liu Dei pasti tidak akan menyerah, dan dia pasti enggan. Dia membuat keputusan ini karena dia takut menimbulkan korban yang sangat besar bagi semua orang karena keserakahan. Tanggung jawab terbesar kapten adalah memimpin semua orang untuk menyelesaikan tugas dengan aman, dan selalu mengutamakan keselamatan tim. Sebaliknya, sekuat apapun seseorang, tanpa kemampuan organisasi yang kuat, wawasan dan kemampuan penilaian risiko, tidak memenuhi syarat untuk menjadi kapten. Selain itu, sebagai seorang kapten, jika seorang anggota tim meninggal, itu adalah hal yang paling memalukan dalam hidupnya. Seringkali, kapten lebih memilih mati daripada membiarkan rekan setimnya mati. Inilah mengapa persatuan banyak tim tentara bayaran sangat menakjubkan. Long Chen memandangi mereka, dan tiba-tiba dia teringat kelompok tentara bayaran Muksue, wanita heroik dan gagah berani itu. Hanya saja kelompok tentara bayaran Muksue sebenarnya lebih seperti kelompok petualangan, menjelajahi bersama dan menangkap harta bersama, dan mereka tidak setegang Fang Liu Dei dan yang lainnya di depan mereka. Satu di dunia abadi gelombang yang lainnya di dunia fana dan juga tentara bayaran. Dunia abadi bahkan lebih buruk. Saya tidak tahu apa yang orang-orang di dunia fana yang berpikir tentang menjadi abadi sepanjang hari tahu apa yang akan terjadi di balik layar ini. Ide. Melihat semua orang mulai menyebar dan bersiap untuk beraksi, Long Chen tiba-tiba berkata, setelah ular laut heksagonal milik Jiaolong, ia memiliki kelemahan yang fatal. Setelah pemijahan, akan ada beberapa kali stun pernafasan. Pada saat itu, kekuatan alkimia batin dan kekuatan heksagonal yang tersimpan akan hilang ke seluruh tubuh. Saat ini, timbangannya akan berkedip 7 kali berturut-turut, dan setelah 7 kali, ia akan langsung memulihkan 80% kekuatannya. Dan selama periode berkedip, itu adalah waktu terlemah. Meskipun hanya memiliki waktu setengah bernapas yang singkat, jika Anda menguasainya, Anda dapat dengan mudah membunuhnya. Petik 2 Benar atau salah? Semua orang terkejut dan senang. Mereka memandang Fang Liu De bersama. Mata Fang Liu De penuh keterkejutan, karena dia tahu apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya, tetapi timbangannya berkedip 7 kali. Itu adalah pertama kalinya saya mendengarnya. Tapi apa yang dikatakan Long Chen sebelumnya benar, dan itu pasti bukan omong kosong di belakang, belum lagi Long Chen tidak punya alasan untuk berbohong kepada mereka. Apa kamu yakin? Fang Liu De berkata dengan sungguh-sungguh. Sangat yakin, Long Chen mengangguk. Dalam hal ini, ayo bertarung. Fang Liu De tidak tenang, dia memandang semua orang. Kerumunan mengertakkan gigi. Bertarung. Baiklah, rencana no. Satu, besiaplah, kata Fang Liu De. Kerumunan segera bubar dan mulai mengambil tempat. Mereka bekerja sama dengan terampil dan memiliki tata letak yang tepat. Mereka memanfaatkan medan saat mereka buka. Setelah ular laut heksagonal bertelur tiga telur raksasa lagi, ia tiba-tiba bergetar beberapa saat, napasnya menjadi tidak stabil, lalu tubuhnya bersinar dan berkelebat dengan cepat. Tangan di atas. Fang Liu De berteriak dan bergegas keluar lebih dulu. Bab 4945, Bajingan. Ledakan. Fang Liu De menopang penglihatannya, kapak raksasa di tangannya bersinar, dan dia memenggal kepalanya. Suara siulan keras mengguncang lembah. Ular laut heksagonal itu lemah dan persepsinya menurun karena sedang bertelur. Ketika Fang Liu De muncul, ia menemukan bahwa mulut besar itu terbuka, dan tiba-tiba kehampaan bergetar, dan pusaran besar muncul di mulutnya. Usaran air berputar dan melahap kekosongan. Fang Liu De tiba-tiba merasakan kekuatan hisap yang menakutkan. Dia tiba-tiba berbalik dan melarikan diri. Serangan perasaan Fang Liu De hanyalah gerakan palsu, terutama digunakan untuk menarik perhatian ular laut heksagonal dan memfasilitasi tindakan orang lain. Ledakan Ada suara keras, dan saya tidak tahu siapa itu, membuang paket, meledak di dekat mulut ular laut heksagonal, dan bubuk putih ke abu-abuan berterbangan. Begitu bubuk itu muncul, ia ditelan pusaran dan dikirim ke mulut ular laut heksagonal. Ular laut heksagonal tiba-tiba mengeluarkan teriakan aneh seperti teriakan banteng, menggelengkan kepalanya dengan panik. Ledakan Pada saat ini, palu perang menghantam kepalanya dengan keras, menghancurkan kepalanya dengan tajam. Namun, pada saat ini, pemandangan yang mengejutkan Long Chen muncul. Saya melihat pria kuat itu membawa busur dan anak panah, busur itu berdiri di bawah ekor ular laut heksagonal seperti bulan purnama, di mana itu adalah tempat pembuangannya, dan sebuah anak panah ditembakkan. Bang! Kemudian suara teredam datang, dan Long Chen melihat bahwa ekor ular laut heksagonal menghantam lingkaran, dan kemudian darah menyembur keluar. Ular laut heksagonal itu kesakitan tak tertahankan dan membubung ke langit. Boom! Boom! Pada saat ini, delapan rantai menjebaknya dengan kuat, dan dipegang oleh delapan orang kuat. Mereka berdiri di tanah, dan seluruh orang itu terintegrasi dengan tanah. Delapan orang benar-benar memiliki kekuatan bumi. Tanah bergetar di bawah kaki mereka, tetapi rantai itu menahan ular laut heksagonal dengan kuat. Punya pintu. Melihat ular laut heksagonal itu benar-benar terkunci, semua orang sangat gembira. Meskipun mereka percaya bahwa Longchen tidak akan membohongi mereka, itu adalah monster laut tingkat Saint Surgawi, dan itu juga ular laut heksagonal yang sangat terkenal. Tidak ada apa-apa. Sebenarnya, semua serangan mereka adalah godaan. Bahkan, mereka tidak mengharapkan delapan orang untuk mengunci ular laut heksagonal. Mereka perlu melihat kekuatan ketika rantai itu putus sebelum memutuskan apakah akan pergi atau tinggal. Saat ini, ular laut heksagonal bahkan tidak dapat melepaskan diri dari delapan rantai, yang berarti ia benar-benar dalam keadaan sangat lemah. Istirahat cepat. Teriak Fang Liu De, melihat cahaya ilahi pada ular laut heksagonal berkedip sekali lagi, ini adalah kilatan kedua peluangnya hilang. Boom-boom-boom. Saya harus mengatakan bahwa delapan belas orang ini bekerja sama dengan mulus. Ada yang menyerang, ada yang bertahan, ada yang membantu yang lain menciptakan peluang untuk mengungkap kelemahan ular laut heksagonal, dan ada yang mencari celah. Untuk membunuh ular laut heksagonal ini, semua orang mencoba yang terbaik, tanpa reservasi, sebuah lubang besar dipukul di kepala ular laut heksagonal, dan Fang Liu De menikam tombak panjang yang dilapisi rune ke dalam luka. Ledakan. Dengan dentuman keras, tubuh ular laut heksagonal itu tiba-tiba membeku, lalu berdiri tegak di tanah, berkedut terus-menerus. Cepat, bersihkan medan perang. Satu pukulan mengenai ular laut heksagonal, dan dia akan mati. Seru Fang Liu De penuh semangat, mereka benar-benar berhasil. Namun, mereka harus segera membusuk mayatnya, jika tidak, setelah ular laut heksagonal mati, energi dalam tubuhnya akan diserap oleh alkimia bagian dalam dan inti kristal. Langkah-langkahnya menurun, jadi mereka harus bergerak cepat. Saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu profesional. Setiap orang tidak menganggur, dan segera mulai membusuk tubuh. Adapun telur ular laut heksagonal segera diambil, jika tidak maka akan dipatahkan olehnya. Ketika Longchen mendatangi mayat ular laut heksagonal, wajah Fang Liu De bersemangat, Saudaraku, kamu benar-benar bintang keberuntungan kami. Ketika Anda datang, Anda memberi kami keberuntungan. Anda dapat yakin, ular laut heksagonal pasti mendapat bagianmu. Longchen tersenyum, ular laut heksagonal ini benar-benar tidak memiliki apapun yang dia butuhkan. Dibandingkan dengan benda-benda di dalamnya yang bisa dijadikan obat, Longchen lebih baik. Wow, aku tidak menyangka kamu begitu cakep. Anda benar-benar membunuh ular laut heksagonal. Ayo cepat. Setelah selesai, ingatlah untuk mengirimkannya. Pada saat ini, suara menyeramkan datang. Wajah semua orang berubah drastis, dan mereka melihat sekeliling untuk menemukan seorang pria dengan mulut runcing dan pipi monyet, menatap mereka dengan saden frude. Pria itu tidak lain adalah pria yang berkonflik dengan mereka di depan kedai. Saat ini, ada ratusan orang kuat di sampingnya, dan mereka sekarang dikepung dengan kuat. Kamu terus membelah, dan kami akan membunuh mereka nanti. Hari ini, kita harus membiarkan mereka melihat darah, jika tidak, kita benar-benar berpikir kita mudah diganggu. Fang Liu Deh selesai berbicara kepada orang banyak, berjalan turun dari mayat ular laut heksagonal, dan berkata dengan dingin. Ingin mengambil mangsa yang kita beli sebagai ganti nyawa kita. Kaisar Zantian telah memperebutkan begitu banyak kekuatan untuk kami, tetapi Anda masih ingin saling membunuh, yang sangat bodoh. Longchen tertegun ketika mendengar nama, Kaisar Zantian, gelombang, siapakah Kaisar Zantian ini? Apakah itu Raja Dunia Tentara Bayaran? Hei, kamu salah, kami tidak ingin mengambil barang-barangmu, tapi aku bisa memberikan harta ini kepada orang lain. Pria dengan pipi monyet bermulut tajam itu tersenyum, sangat sinis. Ledakan. Pada saat ini, sebuah kereta emas meraung, dan Rune berbentuk naga di kereta itu menandakan bahwa mereka berasal dari keluarga naga. Anda. Fang Lude sangat marah saat melihat kereta emas itu. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam dengan cepat. Bajingan ini benar-benar menyampaikan kabar bahwa mereka telah mendapatkan mangsa untuk keluarga panjang. Mangsa mereka. Ledakan. Kereta emas berhenti di udara, dan ada lebih dari selusin pria dan wanita mengenakan jubah putih dan lencana di dada mereka. Pria pertama dengan wajah angku bahkan mengenakan lencana emas. Liu Dhe tiba-tiba putus asa. Murid batin dari keluarga panjang. Lencana di dada orang pertama melambangkan identitas mulianya. Dalam keluarga panjang, mereka yang bisa menjadi murid batin adalah keturunan langsung dari keluarga panjang, atau pembangkit tenaga listrik asing dengan bakat luar biasa. Dia adalah pemimpin, basis kultivasinya telah mencapai tingkat ke-9 para dewa, dan dia juga seorang takdir bintang 8, dengan nafas yang kuat dan paksaan yang luar biasa. Kakak senior Huang Hui, lihat, berita kakakku benar. Pria dengan mulut runcing dan pipi monyet memiliki ekspresi menyanjung di wajahnya. Dia ingin berbaring dan mencium sepatu orang itu kapan saja. Jika dia punya ekor, dia pasti akan goyang seperti kincir angin. Pria bernama Huang Hui sudah melihat mayat ular laut heksagonal yang membusuk. Matanya penuh keserakahan, dan dia tidak memperhatikan pria dengan pipi monyet bermulut tajam itu. Dia berteriak keras. Kalian sangat berani? Kamu membunuh mangsa yang kami tandai. Kenapa kamu tidak segera menyerahkannya? Bab 4946, Kaisar Perang Apa yang kamu tandai? Apakah anda berani menjadi lebih tidak tahu malu? Yu Ying gemetar karena marah dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ketika saya mengatakan saya membuat tanda, maksud saya saya membuat tanda. Ada begitu banyak orang yang hadir yang bisa bersaksi untuk saya. Huang Hui berkata kepada orang-orang di sekitarnya. Apakah kamu melihatnya? Saya melihat. Orang-orang di sekitar berteriak serempak, dan orang dengan pipi monyet bermulut tajam itu berteriak sangat keras. Anda Meski sudah terbiasa melihat sifat manusia yang tidak tahu malu dan tamak, semua orang masih sangat marah hingga paru-parunya meledak. Bajingan, tidak ada pengganggu seperti itu, Kapten. Kami bertarung dengan mereka. Membunuh satu saja sudah cukup, membunuh dua untuk mendapatkan satu. Seorang pria besar dengan palu keluar dari tim, menggertakkan giginya. Berkelahi, apa yang kamu perjuangkan? Hahaha, andalkan saja sekelompok bajingan yang dibesarkan dengan pil obat yang lebih rendah. Huang Hui tertawa, mengejek dan meremehkan wajahnya. Tiba-tiba senyumnya menghilang, dan dia berkata dengan dingin, berhenti bicara omong kosong, kamu mencuri dan membunuh mangsa yang aku tandai. Jika Anda tidak menyerahkan semua hasil, Anda akan dibunuh tanpa ampun. Dieja. Semua orang sangat marah. Mereka mempertaruhkan hidup mereka untuk mendapatkannya. Itu membuat mereka merasa sangat tidak nyaman, bahkan lebih buruk daripada membunuh mereka. Untuk sesaat, semua orang memandang Fang Liu De. Selama dia memberi perintah, mereka akan bertarung sampai mati dengan sekelompok orang ini. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran, mereka harus mundur. Di hadapan kemarahan mereka, wajah Huang Hui penuh dengan cibiran, dan murid-murid dari keluarga panjang yang mengikutinya menatap mereka. Seolah menatap sekelompok semut. Ada pun pria dengan mulut runcing dan pipi monyet, dan sekelompok orang yang dia bawa, mereka penuh dengan saden frude, dan apa yang tidak bisa mereka dapatkan, yang lain bahkan tidak bisa membayangkan, menonton Fang Liu De dan yang lainnya sangat marah. Mereka tidak bisa mengatakan tentang kegembiraan. Para murid dari keluarga panjang dibayar dengan baik dan memiliki banyak kesempatan untuk mendapatkan sumber daya. Apakah Anda harus bertarung dengan kelompok orang kami yang sangat miskin sehingga mereka hanya bisa berjuang untuk hidup mereka? Fang Liu De menggertakkan giginya, dan berkata dengan ekspresi sedih di wajahnya. Kaisar Saga Zantian dengan jelas mengatakan bahwa kita harus berhenti meremas ruang hidup kita orang miskin. Apakah Anda tidak takut Saga Emperor Zantian akan menyelesaikan akun dengan Anda? Berbicara, Fang Liu De memberi isyarat kepada orang banyak, yang merupakan kode tim mereka, artinya, meminta mereka untuk menyerahkan hasilnya. Pada saat itu, semua orang gemetar, dan Yu Ying tidak bisa menahan tangis. Tetapi mereka juga tahu bahwa hanya ada satu cara untuk mati, tidak ada dari mereka yang dapat dibiarkan hidup. Perintah Kapten, mereka harus patuh, meskipun hati mereka penuh dengan amarah dan keluhan. Kaisar Perang Suci C. Apa-apaan Kaisar Suci yang disegel oleh kelompok semutmu? Dia baru saja bergegas ke posisi empat orang suci surgawi, dan kemudian dia keluar. Siapa yang tahu apakah dia akan bisa kembali hidup-hidup? Huang Hui mencibir. Awalnya, semua orang berencana untuk menyerahkan harta itu, tetapi ketika mereka mendengar kata-kata Huang Hui, ekspresi semua orang di seluruh tim berubah. Pada saat itu, niat membunuh muncul di mata mereka. Fang Liu De berkata dengan wajah muram, kamu bisa merampok kami dan menginjak-injak martabat kami, tetapi kamu tidak boleh menghina Kaisar Perang yang agung. Potong, aku akan dipermalukan, jadi apa? Huang Hui berkata sambil tersenyum. Maka kita tidak akan pernah mati. Fang Liu De meraung, menginjak kekosongan, bergegas menuju Huang Hui untuk pertama kalinya, dan menebas dengan dua kapak perang. Huang Hui tampaknya tidak berpikir bahwa Fang Liu De benar-benar berani melakukannya. Ketika dia bereaksi, Fang Liu De sudah menggertaknya dan buru-buru melambaikan tangannya untuk memblokir. Ledakan. Dengan ledakan keras, sepasang kapak raksasa milik Fang Liu De menebas lengan Huang Hui. Saat lengan baju berkibar, orang-orang melihat lengan Huang Hui mengenakan pelindung lengan perak, tidak heran dia berani memblokir dengan lengannya. Kekuatan Huang Hui jauh lebih tinggi daripada Fang Liu De, dan keterampilan dasarnya bahkan lebih kuat, tetapi dia tidak siap sama sekali. Dia dikejutkan oleh pukulan Fang Liu De, dan dia mundur beberapa langkah. Sekelompok semut hitam besar, bunuh aku semua. Boom-boom-boom. Akibatnya, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pembangkit tenaga listrik lain dalam tim sudah meraung, menyerang dari segala arah, depan, belakang, kiri, kanan, dan bahkan panah dingin dan jimat dari semua sudut. Huang Hui meraung, dan momentum dari Destiny Man Bintang 8 meledak, memadatkan Destiny Armor segera, dan pada saat yang sama memanggil perisai, memblokir dengan putus asa. Setelah serangkaian serangan, Huang Hui berlumuran darah, seteguk darah menyembur keluar, anak panah menembus betisnya, dan jimat meledak dari pipinya, meniup separuh wajahnya menjadi daging dan darah kabur dan malu. Saya harus mengatakan bahwa kerjasama tim ini sangat bagus, tetapi sayangnya, mereka terlalu lemah. Jika mereka lebih kuat, mereka mungkin memiliki kemungkinan untuk membunuh Huang Hui. Boom-boom-boom. Sayangnya, mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menyerang, dan mereka gagal membunuh Huang Hui. Murid keluarga panjang dan tentara bayaran lainnya semua bereaksi dan bergegas ke arah mereka dengan panik, memaksa mereka untuk terus mundur. Kakak Long Chen, larilah. Fang Lu Deh tahu bahwa dia pasti akan mati hari ini gelombang tiba-tiba melihat Long Chen di belakang mereka, dia langsung berteriak keras. Mati. Fang Li U Deh baru saja selesai berteriak ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh mengguncang langit di depannya. Sebuah pedang lebar bergagang panjang menebasnya. Fang Li U Deh mengayunkan kapaknya untuk memblokir. Akibatnya, kapak ganda itu hancur dan pria itu terbang mundur. Perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar dan perbedaan senjata bahkan lebih buruk. Fang Li U Deh kaget dan menyemburkan darah dan jatuh ke tanah. Yang lain melihat ini dan datang untuk menyelamatkan dengan gila-gilaan, tetapi ada terlalu banyak orang di sekitar dan murid-murid dari keluarga panjang terlalu kuat dan mereka semua diblokir. Enam bersaudara. Melihat Huang Hui menebas ke arah Fang Li U Deh yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan semua orang tercengang. Oh, Saat Fang Li U Deh menutup matanya dan menunggu untuk mati, sesosok muncul di depannya dan sebuah tangan besar meraih pedang lebar bergagang panjang Huang Hui. Debu naga. Ketika mereka melihat orang itu dengan jelas, Yu Ying dan yang lainnya tercengang, termasuk yang lainnya. Pada saat ini, Long Chen memegang pedang lebar di satu tangan, rambutnya yang panjang berkibar, jubah hitamnya melayang, dan dia memandang Huang Hui dengan wajah ngeri. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Seseorang benar-benar dapat menangkap pedang kekuatan penuh Huang Hui dengan tangan kosong, dan dia tampaknya tidak memiliki respons apapun kecuali beberapa goyangan di rambutnya. Deru pedang berhenti tiba-tiba. Fang Li U Deh dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Mereka tidak percaya bahwa wajah putih kecil yang terlihat lembut dan lemah seperti seorang sarjana ini ternyata adalah pria yang sangat kuat. Yang paling penting adalah Long Chen tidak memiliki aura sedikitpun dari awal hingga akhir. Untuk sementara, penonton terdiam. Huang Hui kaget dan marah. Dia mencoba yang terbaik untuk merebutnya kembali, tetapi pedang lebar itu tidak bergerak sama sekali. Dia berteriak dengan marah. Siapa kamu? Long Chen terdiam beberapa saat dan akhirnya menahan mantra, meskipun Huang Hui ini terlihat seperti anjing. Aku bertanya padamu, siapa kaisar perang di mulut mereka? Bab 4947, kenalan. Siapa kamu? Huang Hui meraung. Klik. Tiba-tiba pedang lebar Huang Hui patah, cahaya dingin menyala, dan lengan Huang Hui terangkat ke langit, darah berceceran. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Broken Sword sudah menunjuk ke tenggorokannya, dan berkata dengan dingin. Saya tidak suka orang bertele-tele. Jawab pertanyaanku, jika jawabannya salah, lain kali akan ku penggal kepalamu. Huang Hui akhirnya ketakutan, dan suaranya bergetar saat dia berkata, kamu. Dia. Kaisar Sage Zantian di mulut mereka adalah Sage Surgawi yang baru dipromosikan dari keluarga panjang, Long Zantian, yang menempati peringkat di antara empat bijak Surgawi. Petik 2. Senyum muncul di wajah Long Chen, dan seperti yang diharapkan, Kaisar Zantian adalah ayahnya, dan gelar ini sangat mendominasi. Omong kosong. Pada saat ini, Yu Ying tiba-tiba berteriak, dan Long Chen mau tidak mau menatapnya. Kihua sudah pergi. Wajah Yu Ying penuh kecemasan. Kihua di mulutnya adalah pria dengan pipi monyet bermulut tajam, dan dia melarikan diri tanpa tahu kapan. Dia pasti pergi untuk melaporkan berita. Long Chen, ayo pergi. Saat ini, Fang Lude berdiri dan membujuk. Dia tahu bahwa Long Chen kuat, tetapi jika Kihua pergi untuk melaporkan berita itu, dia pasti akan menarik keluarga Long. Kuat. Kamu tahu apa yang kamu takutkan sekarang? Apakah kamu tidak membiarkan aku pergi? Melihat ekspresi ketakutan Fang Lude dan yang lainnya, Huang Hui tiba-tiba menjadi tidak takut. Long Chen memandang Huang Hui, senyum aneh muncul di wajahnya, dia menoleh untuk melihat Yu Ying Dao. Saudari Yu Ying, apakah Anda ingat apa yang saya katakan kepada Anda? Melihat Long Chen masih memanggilnya kakak Yu Ying dengan penuh kasih sayang, dia sedikit gugup dan tidak dapat mengingat apa yang dia katakan. Aku. Long Chen berkata sambil tersenyum, saya mengatakan bahwa yang kuat memiliki yang kuat dan yang jahat, dan yang jahat memiliki kesibukannya sendiri. Dia kejam, dan dia akan selalu bertemu seseorang yang lebih kejam darinya. Ini masalah waktu sebelum Anda berhasil. Jika Anda menabrak kayu keras dengan nasib buruk, Anda harus bereinkarnasi. Saya tidak percaya mereka memiliki keberuntungan yang begitu baik setiap kali mereka bereinkarnasi. Petik 2. Itu benar, itu yang kamu katakan. Yu Ying buru-buru berkata. Long Chen tersenyum dan berkata, saya adalah manusia, saya tidak memiliki kelebihan, saya hanya ingin membantu orang lain. Profesi saya adalah mengirim orang lain ke reinkarnasi. Tidak, kesempatan telah datang. Long Chen memiliki senyum di wajahnya, tetapi apa yang dia katakan tidak lucu sama sekali, wajah Huang Hui berubah, kamu berani membunuhku. Long Chen tiba-tiba senang, betapa bodohnya orang seperti itu mengatakan hal seperti itu. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan di kejauhan meraung, dan beberapa kereta emas meraung. Melihat ini, Huang Hui tahu bahwa penyelamat akan datang, dan dia segera menjadi tidak takut dan tertawa, hahaha. Uff. Tiba-tiba, darah berceceran, kepala Huang Hui terangkat ke langit, tawanya terputus, dan senyuman di kepalanya langsung mengeras. Ini tawa yang mengerikan. Long Chen melemparkan pedang yang patah itu ke tanah dengan ekspresi jijik. Pada saat itu, kulit kepala orang-orang di sekitarnya mati rasa, dan Long Chen benar-benar membunuh orang ini, dan masih dalam situasi ini. Saat ini, Fang Liu De memberi isyarat kepada semua orang. Setelah melihat isyarat itu, semua orang di seluruh tim mendekati Long Chen. Long Chen tersenyum dan berkata, kakak ke-6, tidak perlu gugup, aku bisa mengatasinya. Meskipun saya tidak tahu apa gerakan Fang Liu De, Long Chen tahu dari posisi mereka berdiri bahwa mereka mati-matian berusaha memberi diri mereka kesempatan untuk melarikan diri. Long Chen selesai berbicara, menatap Yu Ying dan Song Ge, dan mengedipkan mata nakal, itu, ingatlah untuk merahasiakannya untukku. Yu Ying dan Song Ge tertegun sejenak, tidak tahu apa maksud Long Chen, tetapi Yu Ying lebih pintar, dan tiba-tiba mengerti bahwa Long Chen adalah adegan yang membuatnya merahasiakan air matanya. Yu Ying berpikir bahwa Long Chen pada awalnya adalah anak laki-laki yang tangguh dari keluarga, tetapi dia tidak menyangka bahwa kekuatan Long Chen begitu menakutkan. Berani membunuh murid-muridku dari keluarga panjang, apakah kamu tidak takut dikucilkan dan dikuliti dan dihancurkan menjadi abu? Pada saat ini, terdengar suara gemuruh yang mengguncang lembah, dan sekelompok orang turun dari kereta itu. Yang pertama, dengan kepala dimiringkan, penuh dengan darah dan niat membunuh. Dia adalah pria takdir bintang sembilan. Fang Liu Dhe dan yang lainnya merasa lega saat melihat kemunculan takdir sembilan bintang, secerca harapan terakhir pupus, dan tekanannya tidak terlalu besar. Long Chen memandang pria kuat dengan kepala miring, sedikit keraguan muncul di matanya, pria ini sepertinya akrab. Pembangkit tenaga yang memiringkan kepala memimpin lusinan murid keluarga panjang ke lembah dengan aura pembunuh. Ketika dia datang ke Long Chen, tubuhnya tiba-tiba menegang dan matanya hampir melotot. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, lidahnya tersimpul, dan menggigil, naga panjang, Long Chen. Melihat bahwa kepala pembangkit tenaga listrik miring melihat Long Chen, tubuhnya gemetar ketakutan, wajahnya pucat, dan sudah ada butiran keringat halus di dahinya, dan Fang Liu Dhe dan yang lainnya juga terpanah. Itulah manusia takdir sembilan bintang. Melihat Long Chen seperti melihat Raja Neraka, begitu ketakutan hingga orang-orang akan pingsan. Pembangkit tenaga yang memiringkan kepala melihat Long Chen, dan dia langsung dipenuhi dengan penyesalan. Saat ini, dia ingin kabur, tapi dia tidak berani kabur, karena jaraknya terlalu dekat, dan dia tidak bisa kabur. Kakak Long Chen, kamu, kamu, baiklah. Pria kuat dengan kepala miring itu hanya tersenyum dan berkata dengan nada menyanjung. Mengapa kamu menatapku dengan wajah bengkok? Apakah kamu tidak yakin? Long Chen memandang orang ini dengan mata yang akrab, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia melihatnya untuk sementara waktu. Tidak, tidak, tidak. Pria itu sangat ketakutan sehingga dia hampir melompat. Dia buru-buru berkata, aku tidak sengaja memiringkan kepalaku. Saya tidak bisa mendapatkan kepala saya benar. Anda tahu, saya awalnya memiliki dua kepala. Pria itu buru-buru membuka kerah lehernya, dan benar saja, ada bekas luka besar di ujung lehernya. Long Chen melihat bekas luka gelombang tiba-tiba menyadari. Apakah kamu ingat, terakhir kali di jalur sembilan surga, anak itu disihir oleh orang-orang dari klan surgawi. Dia sangat bodoh sehingga dia tidak mengenali gunung tai, dan dihancurkan olehmu sebagai peringatan. Sudah lama sekali aku tidak sempat mengucapkan terima kasih. Ini benar-benar kasar. Aku akan menebusnya sekarang. Terima kasih atas kebaikan Anda. Pria itu benar-benar membungkuk dan berterima kasih padanya. Ternyata orang ini menembak Long Chen saat memasuki Jiutian Pas, dan Long Chen langsung meledakkan kepalanya. Apa yang disebut belas kasihan itu tidak masuk akal, terutama karena ada terlalu banyak orang yang memblokir Long Chen pada saat itu, dan Long Chen tidak punya waktu untuk membunuhnya. Fang Liu De dan yang lainnya sangat terkejut sehingga Long Chen pernah menghancurkan kepala takdir Jiuxing. Pantas saja orang ini begitu takut pada Long Chen. Untuk sesaat, mereka tampak dalam mimpi, karakter yang begitu menakutkan, benar-benar muncul di sisi mereka. Tapi emosimu sepertinya tidak lebih baik dari sebelumnya. Saya sepertinya pernah mendengar seseorang mengatakan sesuatu seperti kram, patah tulang, dan sebagainya. Long Chen memandang pria ini dan mengerutkan kening. Pria itu sangat marah, menoleh untuk melihat ke belakang, dan mengutuk, siapa yang mengatakannya. Siapa yang mengatakannya, cari tahu untuk saya, dan lihat apakah saya tidak meledakkan kepalanya. Orang lain saling memandang dengan cemas, dan tentu saja tidak berani berbicara. Jelas sekali, orang ini masih berstatus tertentu di sini. Dengar? Tidak ada yang mengatakan ini, mungkin kamu salah dengar. Ekspresi pria itu berubah, mengetahui bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan buru-buru berkata, tidak, tidak, kamu pasti salah dengar, seseorang pasti mengatakannya. Setelah saya kembali, saya akan menyelidiki dan menghancurkan mulutnya. Titik petik 2 Long Chen mengangguk, melihat Long Chen mengangguk, pria itu tiba-tiba menghela nafas lega, takdir ini diselamatkan. Long Chen melihat kekejauhan, melihat punggung yang bergegas cepat, dan berkata kepada pria itu, pergi dan tangkap tugas untukku. Bab 4948, Mata Ganti Mata Pria yang menjalankan tugas di mulut Long Chen adalah pria bernama Qi Hua. Terlepas dari kekuatannya, dia sangat mampu mengarahkan kemu di saat melihat angin. Namun, kali ini, Long Chen menatapnya. Begitu orang ini pindah, Long Chen memberi perintah kepada orang itu. Perintah Long Chen, pria itu tidak hanya tidak melawan, tetapi malah tampak gembira, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, sosok itu berkedip dan menghilang di tempatnya. Tiba-tiba angin kencang bersiul, dan pria itu muncul lagi, memegang seorang pria di tangannya, itu adalah Qi Hua. Bang! Pria itu melempar Qi Hua ke tanah, memiringkan kepalanya dan berkata, Kakak senior, tidak, tuan, aku telah membawa orang ini kembali. Anda berbicara, selama Anda memberi perintah, saya akan memberinya kram dan kulit sekarang, dan menghancurkan tulangnya menjadi abu. Ngomong-ngomong, aku baru ingat kata-kata itu, dia pasti mengatakannya. Petik 2 Orang itu sebenarnya ingin mengenali Long Chen sebagai master, seperti adik laki-laki, dan yang terpenting, dia masih puas, seolah-olah dia telah memanfaatkan langit. Bukan aku, Qi Hua berteriak ketakutan. Oh! Akibatnya, begitu dia berteriak, pria itu menamparkan mulutnya, mengerang kesakitan, dan tidak bisa berkata apa-apa. Kamu masih berani keras kepala. Pria itu sangat marah dan akhirnya mendapatkan kambing hitam, bagaimana dia bisa diizinkan untuk berdebat. Siapa yang berani pergi? Long Chen tiba-tiba mendengus, beberapa orang telah menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin pergi, tetapi ketika Long Chen meminumnya, mereka sangat ketakutan sehingga tidak berani bergerak. Orang-orang yang ingin menyelinap pergi ini tidak lain adalah tentara bayaran yang datang bersama Qi Hua. Ada pun para murid keluarga panjang itu, mereka tercengang saat ini dan tidak tahu apakah mereka harus melarikan diri. Kakak ke-6, Yu Ji, katakan padaku, bagaimana kamu menangani orang-orang ini? Hidup dan mati mereka adalah soal kata-katamu. Long Chen memandang Fang Liu De dan yang lainnya. Fang Liu De dan yang lainnya masih sok saat ini, dan mereka sendiri tidak pandai berkata-kata, jadi mereka tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Sebelumnya, Long Chen memanggil mereka kakak dan adik, dan mereka tidak merasakan apa-apa, tetapi sekarang Long Chen memanggilnya lagi, mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang menggunung. Terserah Anda untuk menghadapinya. Semuanya, lihat aku, aku melihatmu, semua orang sangat gugup, dan mereka tidak berani berbicara. Pada akhirnya, Yu Ying dengan berani berdiri. Bagaimanapun, lingkungan hidup mereka telah menyebabkan mereka tidak melihat dunia sebesar itu. Biasanya, ketika mereka melihat murid keluarga panjang biasa, mereka harus bersikap hormat. Sekarang sembilan bintang dari sekte dalam bersedia mengakui Long Chen sebagai tuannya. Mereka sekarang kepalaku terasa berdengung. Tidak apa-apa, siapa namamu? Long Chen memandang pembangkit tenaga listrik dengan kepala miring. Penjahat sembilan penyu, dari klan penyu misterius berkepala dua. Ria kuat dengan kepala miring buru-buru berkata, Oke, kura-kura berkepala dua itu dihajar menjadi kura-kura berkepala satu. Long Chen memandang pria ini dengan kepala dimiringkan dan lehernya macet, terdiam beberapa saat. Buang sampah ini, kata Long Chen. Uff! Gui Jiu menendang Ki Hua sampai mati tanpa ragu-ragu. Beberapa orang yang menembak tim berburu kita barusan, bunuh diri. Long Chen berkata dengan ringan. Jangan! Wajah para murid yang mengikuti Huang Hui sangat ketakutan hingga ekspresi mereka berubah. Uff-puff! Namun, sebelum Long Chen dapat berbicara, Gui Jiu melarikan diri, satu dengan telapak tangan, dan semua murid luar dibunuh oleh Gui Jiu. Cut, aku bisa saja meninggalkan mayat utuh, tapi aku harus datang tanpa tulang. Gui Jiu mendengus dingin. Long Chen tertegun sejenak, tetapi dia tidak berharap Gui Jiu ini menjadi sedikit berani, meskipun dia juga seorang murid dari keluarga panjang, dia tidak ragu untuk mengambil tindakan. Gui Jiu menembak untuk membunuh, wajah para murid keluarga panjang yang datang bersama Gui Jiu sangat berubah. Mereka tidak tahu asal-usul Long Chen di depan mereka. Gui Jiu ini dihianati dalam sekejap. Jika Long Chen menginginkan Gui Jiu apa yang harus dilakukan dengan mereka. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat, dan bencana ini datang terlalu tiba-tiba, bukan? Kenapa tidak ada tanda sama sekali? Jadi, sudah terlambat untuk lari sekarang. Untungnya, Long Chen tidak mengincar mereka, tetapi melihat tentara bayaran, Long Chen mencipir. Semua orang hidup di dasar dunia. Di hadapan yang kuat, Anda sujud dan sujud ke tingkat yang sama, tetapi Anda tertarik dan dijebak. Di hadapan yang kuat, Anda adalah domba yang lembut, dan di hadapan yang lemah, Anda adalah binatang pemakan manusia, dan bahkan cara makannya lebih kejam dan berdarah. Petik 2 Para tentara bayaran memandang Long Chen dengan ketakutan, dan tiba-tiba seseorang jatuh ke tanah, lalu semuanya jatuh ke tanah. Long Chen, kenapa kamu tidak? Mata Yu Ying menunjukkan ekspresi yang tak tertahankan, tetapi dia baru saja membuka mulutnya, tetapi dia ditarik oleh Fang Liu dan memberi isyarat agar dia tidak berbicara. Karena Long Chen telah menyelesaikannya, sekarang ada apa dengan mengemis lagi? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang kamu mengasihani mereka, tetapi ketika mereka jauh di atas, mereka dengan senang hati menghargai perjuangan kita sebelum mati. Apakah mereka mengasihani kita? Yu Ying mengertakan gigi dan tidak berbicara. Memikirkan adegan di mana mereka semua memikirkan kematian mereka, simpatinya tiba-tiba memudar. Long Chen memandang mereka dan berkata, kamu tidak harus memasang postur yang menyedihkan. Sejak saya masih remaja, saya membuang rasa kasihan saya yang tidak berguna. Kebaikan saya hanya akan diperuntukkan bagi mereka yang baik, bukan Anda. Huang Hui mengatakan sebelumnya bahwa dia menandai ular laut heksagonal. Kalian semua bilang kalian melihatnya, kan? Karena Anda sangat suka berbicara omong kosong dengan mata terbuka, maka mata Anda tidak ada artinya bagi Anda, gali dan buang. Petik 2. Tidak. Ada yang melolong kesakitan? Matanya beda dari tempat lain gelombang lengan dan pahanya dipotong dan bisa diperbaiki, tapi kalau matanya hilang, sulit untuk tumbuh kembali. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat jenius, dengan latar belakang yang kuat, itu dapat diperbaiki lusa, tetapi membutuhkan banyak tanaman obat, dan mereka tidak punya banyak uang. Dengan sumber keuangan mereka, jika mata dicungkil, tidak akan ada mata. Meski bagi para praktisi, mata bisa digantikan oleh kesadaran spiritual, namun penampilan buruknya akan mengikuti mereka seumur hidup. Uff. Pria yang berteriak itu ditampar sampai mati oleh Guijiu, Guijiu mencibir, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, kamu menginginkan nyawa orang, harganya hanya sepasang mata, jika itu aku, tidak ada yang mau hidup. Titik petik 2. Tentara bayaran itu ditembak mati. Semua orang melihat penampilan ganas Guijiu, mengertakkan gigi, dan penonton mengerang kesakitan. Pergilah. Guijiu mendengus dingin dan menyuruh kelompok itu menyingkir. Dia datang ke Longchen dan berkata, bukankah ini terlalu murah untuk mereka, kelompok orang ini hanya akan menyimpan dendam, tetapi mereka tidak akan mengingat kebaikan. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Mungkinkah aku terlalu banyak bicara? Melihat Longchen menatapnya, Guijiu merasa sedikit gugup. IQ kamu juga bagus, kamu bisa melihatnya dengan jelas, kenapa kamu dibodohi oleh klan surgawi. Longchen berkata dengan bingung. Guijiu sedikit malu, menggaruk kepalanya dan berkata, bukankah aku pikir aku hebat saat itu. Orang selalu harus membayar harga untuk kemudahan dan kesembronoan mereka. Om. Tiba-tiba, sangat tiba-tiba, energi iblis tirani menyerang, dan saya melihat dua banteng emas besar menarik kereta besar, mengaum, dan di atas kereta, kata, Wei, besar. Kereta Huawei. Guijiu melihat kereta itu dan terkejut, Longzi Wei, pemain terkuat ke-10 di langit, ada di sini. Bab 4949, Kolam Dewa. Gemuruh. Dua lembu emas, tanduk mereka mengjulang ke langit, seperti dua gunung, kuku mereka menginjak kehampaan, dan seluruh dunia bergetar. Kedua banteng emas itu ternyata adalah monster tingkat sein bumi. Mereka semua berwarna keemasan dan terlihat sangat tampan. Mereka menarik kereta yang sangat besar, dan mereka terlihat sangat sombong dan mendominasi. Ternyata jika menjadi murid dari keluarga panjang, meski hanya murid luar, kamu juga bisa mendapatkan kereta unik dari keluarga naga. Hanya saja, meski keretanya memiliki gaya yang sama, ukuran kereta tersebut bisa membedakan status seseorang. Kereta murid luar panjangnya 1,8 kaki, mirip dengan mobil sedan kecil, dan runenya relatif sederhana. Kereta murid batin beberapa kali lebih besar, dengan lebih banyak pola di atasnya. Di saat yang sama, dari segi detail juga masih banyak lagi dekorasi yang terlihat sangat nyaman. Dan kereta di depanku seperti gunung yang tinggi. Terutama di kereta, karakter, Wei, yang besar bahkan lebih arogan dan mendominasi, membuat orang-orang menjadi seperti orang nakal yang merajalela. Kereta itu langsung menuju Longchen dan yang lainnya, tetapi hanya terbang di atas kepala mereka dan tidak berhenti. Dua banteng emas menerobos kehampaan, dan raungan besar memekatkan telinga. Semua orang memandang kereta kerajaan dengan kagum dan iri. Bahkan mata Gui Jiu dipenuhi dengan rasa iri dan cemburu. Keberadaan 10 besar di peringkat surga keluarga panjang. Tanpa diduga, kami cukup beruntung untuk melihat keretanya. Kata Fang Lude dengan emosi. Di mata mereka, dia adalah pria sombong sejati. Dia tidak akan pernah ada hubungannya dengan mereka dalam hidupnya. Dia bahkan tidak tahu seperti apa tampangnya. Melihat keretanya adalah kepuasan yang luar biasa. Berapa banyak orang yang ada di daftar surgawi keluarga panjang? Seberapa kuat mereka? Longchen bertanya. Gui Jiu menjawab, Tianjiao naga dibagi menjadi tiga peringkat, surga, bumi, dan manusia. Langit 500, bumi 500, dan manusia 500. Kamu ada di daftar yang mana? Longchen bertanya. Gui Jiu berkata dengan sedikit malu, saya ada di daftar lokal, peringkat 16. Gui Jiu sedikit malu untuk mengatakannya, tapi Fang Liu De dan yang lainnya terkejut. Ternyata Gui Jiu adalah master di peringkat bumi, dan peringkatnya sangat tinggi. Mereka tahu bahwa tingkat masuk dari tiga peringkat keluarga naga surga, bumi, dan manusia pasti takdir bintang 9. Tanpa kekuatan itu, mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan daftar. Orang takdir bintang 8 seperti Huang Hui bahkan tidak layak membawa sepatu untuk yang kuat, jadi dia sering diintimidasi, dan kemudian dia menyebarkan kebenciannya pada orang yang lebih lemah. Longchen sedikit mengangguk. Kekuatan Gui Jiu saat ini jauh lebih kuat daripada saat dipukul di kepala. Jelas, dalam keluarga panjang, dia telah memperoleh banyak hal. Dengan kekuatannya, dia hanya bisa bertahan di earth ranking, yang artinya warisan keluarga naga memang cukup kuat. Kamu tidak tahu, ketika aku dipukuli di kepala olehmu, aku masih tidak yakin. Kemudian, saya melihat Anda di depan gerbang sembilan surga, membantai kuartet, bahkan memenggal tanah suci-tanah suci, saya hanya tahu bahwa hidup saya dibawa kembali. Kemudian, Kaisar Sagesantian muncul dan melambaikan tangannya untuk menekan pusat kekuatan suci surgawi dari ras manusia surgawi, yang membuat saya benar-benar mengerti betapa kecilnya saya. Kemudian setelah ragu-ragu lagi dan lagi, saya datang ke rumah Tian Huanglong, lulus penilaian, dan menjadi murid batin. Setelah saya datang ke sini, saya menemukan bahwa ada terlalu banyak orang jenius di sini, dan saya menangkap banyak dari mereka. Hal yang paling mengecewakan adalah kelompok jenius ini belum lagi bakatnya yang tinggi, dan mereka masih sangat keras dalam kultifasinya. Mereka semua seperti orang gila. Jika mereka tidak bertemu satu sama lain selama satu hari, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Saya baru saja mengalahkannya kemarin, menggantikannya, dan hari ini dia kembali dan memukuli saya sampai mati. Peringkat saya di daftar ini tidak bergerak selama dua bulan. Tidak hanya saya tidak bisa terburu-buru, tetapi saya juga dalam bahaya ditarik ke bawah kapan saja. Gui Jiu berkata dengan getir. Awalnya, Gui Jiu ada di keluarganya sendiri dan juga merupakan pembangkit tenaga listrik tingkat atas, jadi dia akan menjadi sombong. Saat klan surgawi berkedip, dia tidak hanya bisa membuat nama untuk dirinya sendiri, tetapi juga mendapatkan harta, jadi dia akan mengikuti orang lain untuk membunuh Longchen. Setelah serangkaian kemunduran, saya datang ke rumah Long, berpikir bahwa saya akan dapat bergegas ke peringkat surgawi, tetapi saya tidak menyangka bahwa saya hanya bisa bertahan di peringkat manusia di awal, dan itu sangat melelahkan. Mendukung Belakangan, setelah diasuh oleh keluarga naga, kekuatannya telah tumbuh pesat. Latar belakang keluarga naga sangat menakjubkan. Seluruh Tianhuang dimiliki oleh keluarga naga. Warisan yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk menakuti banyak orang sampai mati. Gui Jiu datang ke keluarga naga. Baru kemudian saya menyadari bahwa saya hanyalah katak di dasar sumur. Jika kepalamu lahir, apakah kamu bisa bergegas ke peringkat surgawi? Longchen bertanya. Diperkirakan jika kepalaku beregenerasi, aku seharusnya bisa masuk ke tiga besar di peringkat bumi, tapi aku tidak yakin dengan peringkat surga. Ada terlalu banyak jenius mesum. Gui Jiu berkata tanpa daya. Jika kepalanya yang lain lahir, kekuatannya setidaknya bisa digandakan, tetapi meskipun demikian, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk masuk ke daftar surga. Ini agak menarik, sepertinya aku meremehkan keluarga panjang sebelumnya. Longchen menyentuh dagunya dan berkata. Jika apa yang dikatakan Gui Jiu benar dan dia memulihkan kepalanya, dia tidak akan bisa bergegas ke peringkat surgawi, maka peringkat surgawi naga akan memiliki kandungan emas yang sangat tinggi. Tidak mungkin, peringkat-peringkat surgawi terlalu tinggi, karena 50 peringkat teratas dari peringkat surgawi memiliki kesempatan untuk dibaptis ke dalam kolam takdir. Jika beruntung, Anda bisa membangkitkan Ring of Destiny, yang setara dengan setengah putra takdir. Apakah Anda tahu putra takdir? Itu adalah eksistensi terkuat di dunia ini. Longzi Wei, yang baru saja lewat, membangunkan cincin takdir ketika dia dibaptis di kolam takdir ilahi. Berbicara tentang kolam dewa takdir, Gui Jiu sangat bersemangat. Dan apa Destiny Divine Pond? Son of Destiny belum pernah mendengar tentang Fang Liu De dan yang lainnya, tetapi melihat Gui Jiu begitu bersemangat, mereka merasa terlalu kecil. Ada harta karun di keluarga panjang. Longchen yang terkejut ini gelombang sebenarnya dapat membangkitkan Destiny Ring dan menjadi setengah Destiny Sun, yang agak berlawanan dengan langit. Gui Jiu Dao, lebih dari itu. Saya mendengar bahwa ada pagoda yang lebih kuat, yang diwariskan dari era kekacauan. Saya tidak tahu harta macam apa itu, tetapi saya mendengar bahwa itu bahkan lebih menakutkan. Petik 2. Luar biasa. Longchen menganggup, ini memang sangat kuat, harta yang diwariskan dari era kacau, ini luar biasa. Apakah kamu kembali kali ini untuk bersaing memperebutkan peringkat? Gui Jiu berkata dengan bersemangat. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tertarik dengan barang-barang keluarga mereka. Saya di sini kali ini untuk mengumpulkan beberapa obat lokal yang langka. Setelah saya mengumpulkannya, saya akan pergi. Mendengar perkataan Longchen, Gui Jiu sedikit kecewa. Dia ingin tahu, dengan kekuatan Longchen, level apa yang bisa dia buru dalam keluarga Long, tapi Longchen tidak tertarik, jadi dia menjadi bersemangat. Murung. Ketika Longchen berada di depan gerbang sembilan surga, dia melawan semua tuan sendirian, seberapa mendominasi dia. Oleh karena itu, dia jelas dipukuli di kepala oleh Longchen, tetapi dia tidak membencinya, karena ketika orang yang kuat begitu kuat sehingga seseorang hanya dapat melihat ke atas, itu hanya akan membuat orang merasa kagum. Gemuruh. Tepat ketika Longchen hendak mengirim mereka pergi dan membawa Fang Lude dan yang lainnya untuk mengumpulkan obat, kekosongan itu meledak, dan kedua banteng emas itu menarik kereta Huawei dan kembali. Segera setelah itu kembali, paksaan besar menyelimuti area itu dalam sekejap, Fang Lude dan yang lainnya dihancurkan ke tanah dalam sekejap, dan bahkan Guijiu dihancurkan begitu pucat dan menutupi gemetar, tetapi ada kegembiraan di matanya. Longchen. Datang dan mati. Di dalam kereta emas, terdengar teriakan arogan, dan kedua banteng emas itu menabrak Longchen, dan posturnya sepertinya menghancurkan Longchen berkeping-keping. Bab 4950, Siwei Panjang. Melihat banteng emas menarik kereta seperti gunung, meraung, paksaan yang menakutkan begitu luar biasa sehingga Fang Lude tidak bisa bergerak sama sekali, dan hanya bisa melihat dirinya ditabrak sampai mati. Dua lembu emas itu dari tingkat Sein Bumi, dan kereta itu adalah harta dari tingkat prajurit suci surgawi. Dampak besar ini cukup untuk meruntuhkan lembah ini hingga rata dengan tanah. Kamu membawa mereka ke suatu tempat untuk keluar. Longchen berkata pada Gui Jiu Jiu. Ketika Gui Jiu Yui mendengar jawaban Longchen, dia sangat bersemangat hingga hampir melompat keluar. Dengan lambayan tangannya yang besar, tirai air muncul, membungkus Fang Lude dan yang lainnya, dan dengan cepat lolos dari selubung tekanan yang menakutkan. Ketika mereka dibebaskan dari selubung kekuatan ilahi, Fang Lude dan yang lainnya tiba-tiba merasa seluruh tubuh mereka kendur dan hampir tidak jatuh ke tanah. Mereka muncul di tepi lembah, tempat mereka biasa mengamati ular laut heksagonal. Dari sini, mereka bisa melihat seluruh medan pertempuran dengan jelas. Ini adalah tempat terbaik untuk menonton pertempuran. Banteng emas mengaum, kereta mengaum, semakin cepat ia berlari, semakin kuat momentumnya, seperti meteor yang bertabrakan. Fang Lude dan yang lainnya gugup, kekuatan semacam ini di luar pemahaman mereka, dan Long Chen masih tidak bernapas, angin geng meniup rambut hitamnya terbang, jubah hitam sedang berburu, dan dibandingkan dengan banteng emas besar, Long Chen terlihat sangat lemah. Bagus, bagus. Dibandingkan dengan Fang Lude yang gugup dan yang lainnya, Gui Jiu sangat bersemangat. Dia mengubah dekadensi sebelumnya dan berteriak dengan penuh semangat. Apakah kamu tidak akan membantu Long Chen? Sebelum melihat Gui Jiu, dia menghormati Long Chen, tapi sekarang dia mengubah wajahnya, mengira pria ini sombong, kata Yu Ying dengan marah. Apakah kamu tahu siapa Long Chen? Ingin aku membantunya, Gui Jiu membuka mulutnya lebar-lebar dan menatap Yu Ying dengan tidak percaya. Siapa dia? Pada saat ini, giliran Yu Ying yang bertanya, dan mereka juga ingin tahu siapa Long Chen. Orang yang begitu kuat jelas bukan orang yang tidak dikenal. Meskipun mereka belum pernah bertemu orang-orang di daftar surgawi, mereka menyimpan nama-nama pilihan surga di hati mereka, tetapi mereka belum pernah mendengar nama Long Chen. Dia. Gui Jiu ingin menjelaskan, tetapi melihat momentum kereta emas semakin kuat dan kuat, dia buru-buru berkata. Akan ku jelaskan nanti, mari kita lihat pertarungan dari pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya terlebih dahulu. Akan menjadi penyesalan seumur hidup untuk melewatkan momen indah apapun. Om. Pada saat ini, kecepatan banteng emas mencapai batasnya, dan kekuatannya juga disimpan secara ekstrim. Saat mereka bergegas di depan Long Chen, kedua banteng emas itu tiba-tiba berpisah ke kiri dan ke kanan, dan melemparkan kereta emas itu dengan ganas. Di depan Long Chen, kereta emas membawa kekuatan menghancurkan langit dan bumi. Ini adalah kekuatan yang tak tertahankan, tetapi Long Chen masih berdiri di sana dengan tenang. Fang Liu Dede dan yang lainnya tidak berani membuka mata untuk melihat, mereka takut melihat keadaan tragis Long Chen berubah menjadi bubuk. Ledakan. Ada suara keras, dan bumi sedikit bergetar. Celah yang dibayangkan orang tidak muncul, juga tidak melihat angin astral merobek langit. Luar biasa. Gui Jiu tersentak. Fang Liu Dede dan yang lainnya melihat kesuara itu, hanya untuk melihat Long Chen terulur ke depan dengan satu tangan, melawan kereta emas seperti gunung, dan di bawah kaki Long Chen, bahkan tidak ada retakan yang muncul. Meskipun Fang Liu Dede dan yang lainnya memiliki kekuatan rata-rata, mereka juga melihat bahwa Long Chen yang telah menahan semua kekuatan kereta emas dan tidak membocorkannya. Melihat pemandangan ini, kulit kepala mereka mati rasa untuk sementara waktu. Kekuatan mengerikan seperti itu dibawa oleh daging, jadi seberapa kuatkah kekuatan fisiknya. Long Chen mengerahkan kekuatan dengan satu tangan, kereta emas besar didorong pergi dengan satu telapak tangan, Long Chen mengangguk dan berkata. Kebanggaan tapi tidak terburu nafsu, menindas tapi tidak menindas, meski kuat tapi tidak menindas yang lemah, aku tidak pernah membayangkan ada orang sepertimu di keluarga panjang, ya, fokus saja pada ini, hidupmu akan terselamatkan. Long Chen dapat melihat bahwa serangannya adalah awal, tetapi dia tidak segera mengisi daya, menyisakan waktu untuk Gui Jiu dan yang lainnya untuk melarikan diri. Adapun serangannya, terlihat kuat, tetapi dia memiliki beberapa keberatan. Jelas, dia tidak secara langsung ingin mengambil nyawa Long Chen. Hahaha. Tertawa liar, di atas kereta emas, sekelompok orang berjalan turun. Total ada tujuh orang, tujuh laki-laki dan enam perempuan. Orang-orang itu berambut kuning angku, disisir rapi, dan membawa pedang bergagang panjang dengan sabuk emas di pinggang mereka. Memberikan kesan kepahlawanan yang kuat. Orang itu sangat putih dan bersih, mengenakan pakaian para murid dari keluarga panjang, tetapi bukan jubah putih, tetapi jubah emas dengan hiasan sudut ungu dan emas, yang sangat mewah. Dan di dadanya, dua karakter besar, Tian Xi, disulam dengan benang sutra hitam. Ternyata Tian Bang berbeda dengan peringkat bumi. Orang-orang kuat di Tian Bang akan memiliki karakter Tian di pakaian mereka, menandakan bahwa mereka terhormat. Identitas. Angka itu adalah peringkatnya. Sepuluh pembangkit tenaga listrik teratas di daftar langit memiliki jubahnya sendiri, dan jubah ini adalah impian abadi banyak murid dari keluarga panjang. Meskipun ke enam wanita itu juga mengenakan pakaian Tian Bang, jumlah karakter di bawah kata, Tian, terlalu banyak, 345, 463, dan salah satunya adalah 499. Secara harfiah, 499 orang itu berada di tepi tebing, dan dapat dikeluarkan dari daftar surga. Kapan saja gelombang orang itu tidak lain adalah putra naga asli dari naga ke-10 daftar surga keluarga. Wei, dalam keluarga panjang, adalah pria kuat yang terkenal, idola yang disembak oleh banyak orang, dan pasangan impian banyak wanita. Longzi Wei turun dari kereta emas yang dikelilingi oleh enam murid perempuan dari daftar surgawi. Dia melihat ke langit dan tertawa keras. Saya awalnya membawa beberapa saudari junior ke kedalaman laut iblis untuk memburu beberapa iblis laut tingkat Seng Surgawi, tetapi saya tiba-tiba menerima berita bahwa seorang pria bernama Long Chen membunuh seorang murid dari keluarga panjang. Saya segera bergegas, karena takut dirampok oleh orang lain. Saya pikir pada saat itu, Long Chen ini, apakah itu Long Chen? Hehehe, tanpa diduga, keberuntungan sangat baik, sepertinya Anda benar-benar dia. Petik 2 Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah beruntung, masih terlalu dini untuk mengatakannya sekarang. Seorang wanita memandang Long Chen dengan heran dan bertanya, apakah kamu benar-benar putra kaisar suci? Sebelum Long Chen bisa menjawab, wanita lain berkata, kelihatannya agak mirip, tapi lembut dan lemah. Itu tidak terlihat sangat kuat, tapi cukup menarik. Hei hei hei, kamu mengatakan itu, hati-hati saudara Si Wei cemburu. Wanita lain menggoda. Ketika mereka mendengar bahwa Long Chen adalah putra kaisar santian, jika Fang Lu De dan yang lainnya tersambar petir, mereka tidak akan pernah membayangkan bahwa putra kaisar santian akan bertemu dengan mereka. Sial, penampilannya 7 poin mirip dengan kaisar santian, kenapa aku tidak memikirkannya? Fang Lu De menamparkan pahanya. Tidak heran jika melihatnya, aku merasa akrab dan ramah. Ternyata dia adalah putra kaisar santian. Yu Ying berkata dengan kosong. Saat para wanita itu tertawa, Long Zi Wei sudah berjalan menuju Long Chen selangkah demi selangkah. Pada saat itu, seluruh dunia diam. Long Zi Wei berkata dengan wajah muram, berhenti bicara omong kosong. Karena saya telah mengkonfirmasi identitas saya, saya akan diterima. Hari ini, aku akan membunuhmu. selamat menikmati.